Halo guys, selamat datang kembali di channelku Selamat datang ke semua tentang kalian How are you today? Hari ini adalah hari kesekian Aku melakukan social distancing Atau self quarantine So, hari ini Yang apaan aku lakukan di rumah adalah Semir rambut sendiri Jadi buat kalian yang lagi boring di rumah Siapa tau lagi banyak semir Bisa nonton video aku Terus ikut semiran juga di rumah Biar gak bosen-bosen banget Untuk melakukan self quarantine Tapi sebelum kita mulai semirnya Buat kalian yang belum subscribe channel aku Plus banget subscribe dan jangan lupa like video ini Dan jangan lupa tonton semua video yang ada di channel aku And let's get started Oke jadi sebelum memulai semirnya Aku disini mau kasih tau dulu Beramanya yang aku pake untuk semir rambut aku sendiri Aku pake Oh Jadi aku pake dua Ini adalah bleaching Ini adalah warnanya Dan ini aku pake merknya Kultusia Color cream Jadi yang ini yang bleaching Dan yang ini adalah yang untuk pewarna rambutnya Sel aku pake dua semir rambut ini Terus aku pake ellipse Jadi ini tuh hair mask Nah kenapa aku pake hair mask Karena aku biasanya kalo semir itu antara pake conditioner Sama hair mask Untuk campuran bleachingannya Biar rambutnya gak terlalu pasar Dan biar juga Bleachingnya itu bisa banyak gitu loh Biar bisa kayak semua kepala gitu Sampai ke kulit-kulitnya Gak deng Nah biasanya aku juga pake conditioner Dan conditionernya tuh sebenernya conditioner apapun Cuman karena ini aku lagi kemarin tuh Beli pantin Yang kecil Untuk semir aja sih Nah terus disini aku sediain tempat Sisir Kayak aku gak punya sisir semir cuy Aku baru ngilet Dan aku punya pelindung Baju aku Jadi ini keresek Gede gitu guys Nanti bakalan aku gunting Untuk membentuk sebuah APD gitu ya Alat pelindung diri Untuk bersemir cuy Oke rambutku warnanya kayak gini Ini sebenernya udah semir Terus kayak Ya udahlah pokoknya hari ini aku semir lah Semir lagi semir lagi semir lagi semir lagi semir lagi semir lagi Oke lanjutlah Nah ini adalah alat pelindung diri Untuk kita bersemir Caranya adalah Kita lihat dulu Kayak gitu Lalu kita gunting bagian lengahnya itu Kayak gini guys Nah jadi dia bolong Kayak gini Kasih nih kita bikin lengan ya Kayak bikin baju gitu loh guys Lalu kita pakai Lalu kita pakai Kisah kayak bagiannya Lalu kita pakai pelindung keresek Terus kita buka aja langsung bleachingnya ada tarung tangan ini ini adalah ini adalah namanya apa sih namanya lupa anjay apa sih pokoknya itu lah yang campurannya kita lupa aja bleaching powder gelas ini ini warnanya biru guys apa sih namanya yanya kalau ambil rumah jadi all on biasanya aku campur pake ini nah ini udah terbuka coy kita campurin aja langsung oke kita campur ini bleachingnya jadinya segini oke guys jadi aku udah pake sarung tangan aku langsung biar rambutku menjadi dua yang sebelah sini kita langsung aja ambil pake tangan udah pokoknya hari ini kita semir barbar coy semir barbar pokoknya yang paling banyak tuh harus bagian bawah ya bagian bawah sini oke lalu kita langit ke sebelahnya dulu supaya rata sumpah ya aku paling gak sumpah kalau lagi bleaching karena baunya parah dah jangan lupa bagian belakang cenah jadi ini udah aku balurin bleaching ini ke semua rambut tapi yang paling banyak tuh bagian bawah jadi sisa sisanya ntar aku baru balurin ke bagian atas kayak gitu pokoknya kita berberaja dah sendiranya hari ini oke babe jadi ini bakalan aku tungguin sekitar 20 menit atau 1 jam gitu ya so you are back halo gengs jadi aku udah balik dan ini aku udah keramas udah bleachingan dan rambutku hasilnya adalah warnanya kayak gini ini rambutku tuh gelombang gitu aslinya dan sekarang langsung aja kita semir lagi pake warna ash blonde ini rambut aku tuh emang kalau misalnya abis di semir atau di bleaching emang langsung kering banget 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 ini aja posisi udah pake keramas ya kita bikin semirnya jadi di dalamnya semir ini ada ada semirnya warnanya ini aku baru ingat kalau namanya tuh green developer kita ini conditioner conditioner yang untuk setelah abis maskerana nah kita buka kita tuangin ke gelas semuanya ya tuangin cream developer kita aduk oke biar lebih banyak lagi aku tambahin pake conditioner 1,2,3,4,5 udah kecampur udah pake sarung tangan langsung aja kita bagi dua kayak kamu ngapain ini warnanya kayak gini guys nah ini agak disisir-sisir guys biar rata oke kita pindah sebelahnya dulu kita sisir bawahnya biar agak merata ya pokoknya intinya kalau misalnya semir pake bleaching itu kita semir yang kena bleachingnya dulu oke guys jadi ini udah aku semir semuanya rambutnya dan ini tuh warnanya kan ash blonde jadi kayak agu-abu gitu dan ini memang gak keliatan karena kayak masih basah gitu yang pasti warna bleachingnya udah jadi abu-abu gelap gitu ya so aku bakalan tunggu ini sekitar 1 jam mungkin besok aku bakalan lanjutin videonya lagi buat menunjukin hasil dari sampai rambut sendiri di rumah so happy ride night again hello guys kembali lagi bersama aku ini dia hasilnya jadi ini warna rambut yang udah aku semir kemarin hope you know what I mean jadi kayak ini tuh warna abu-abu yang kayak di bleachingannya tuh bleachingannya karena gak terlalu putih jadi kayak tetap kuning gitu dia gak totally abu-abu jadi kayak coklat blundi-blundi gitu jadi waktu abis di bleaching itu kan sempet kayak ngembang banget gitu ya rambutnya kayak kering banget nah setelah disemir itu gak terlalu ngembang banget sih rambutnya udah balik lagi kayak rambut aku biasanya tapi masih agak sedikit kasar tapi dia gak sekasar dan gak sengembang dan gak se-wave waktu abis di bleaching karena waktu semir kan aku tambahin conditioner juga terus waktu bilasnya juga aku pakai conditioner jadi kayak dia udah gak separah lagi waktu abis di bleaching nanti aku bakalan tampilin foto aku disini kemarin aku sempet foto kemarin malam so jadi hasilnya tuh kayak gini warnanya not bad jadi kalau misalnya kalian di rumah lagi nganggur kalian semir-semir rambut pakai warna yang aku ini bagus banget kan nah kayak gini loh warnanya tuh coy ya gak sih kalau kalian cahaya baru tuh abu-abu kan aku sebenernya suka banget sama warnanya kalau dia kesantaran cahaya dia baru kayak pilih tangan ambu-abunya gitu look at that so beautiful warnanya ya ampun bagus banget kalau kena cahaya coy bagus banget lah sih oke jadi ini dia hasilnya dan aku suka banget sama hasilnya cuman kayak kurang maksimal aja karena yang kalian tau sendiri kan kemarin tuh aku semir-semir bar-bar jadi ya hasilnya juga akan bar-bar buat kalian yang belum subscribe channel aku please banget subscribe dan jangan lupa like video ini dan jangan lupa tonton semua video yang ini channel aku and see you on my next video bye